Tuh, sekarang iya, iya, Kang Ujajan. Jika titipan di Kang Ujajan. Cepongnya. Nah, tuh, disini emak tidurnya kalau malam-malam hari. Oke, teman-teman. Jadi dulu saya pernah kesini menemui sepasang lansia yang rumahnya atau yang tinggalnya di sawah. Cuman disini waktu dulu nyimpan motor, udah ada lagi sebuah bubuk ini. Apa, jangan-jangan pindah kesini teman-teman. Tapi yang waktu itu kita disana loh. Apa kita kesana dulu, Aliya? Boleh ya? Kita lihat saya dulu, udah janji saya pengen ngejenguk lagi mereka. Jadi kita udah bawa sembahko nih. Ini tengah. Ini masih ada teman-teman, bubuknya mah. Saya juga lupa lagi nama pakaiannya nih. Ah, ayo si kakek nuka punggur cek di dia aja. Ayo, ke mana? Ayo, Kak. Kakena kemana? Mak! Alhamdulillah. emot karena kabbi emot itu hari ya harap-harap cengen sami ngucin akadiyo tapi ini sehat abdi maku Alhamdulillah ari aki mana kamana iraha wina puluh ariya saha incok ngajak maka dia atau Nabi didi ya calik kalau ngomong iya nyenek oleh-oleh Mak abinya hilap haritas amingon janjinya bareka di yuk Astagfirullahaladzim ya Mak ya nitip nitip oleh-oleh Mak Wah kepungkur tt tersebut selam itu tepang aduh tei pun Yosma sugan tetes tadi dia maksudnya cara uwi sangat terbarangnya deh calik mah aduh cek calik mah di diamah lah dah iya titipan ya tira rencangan nonton ayah nonton ayahnya kalau aku berjanji abis seminggu kemudian abis sibuk-sibuk matahui naso-sonten gitunya pilih kuman pijalan toh aman tekunan naon malam abis hilap dinamikmati sasinah Mak tak sinah Abah samijo abah samijo Aduh bakat gue berkade air air genetasi Mak di jaman iya mamacul tak eh iya matus melakengnya engelnya ngomong imam melakengnya saya oleh-oleh banyak sehatin masya Ayo nama iraha abah WDK dia sama Nuju Babadi lembur atau Mas Andi Nyalira di dianya Nyalira setelah lu dengan hari incu Neng dimana iya Neng A calik nah iya Uduh tuh sendiri temen-temen Mak karena abahnya lagi pulang dulu ke perkampungan lagi ada kerjaan yang lainnya Mak jadi mah di sini tuh tuh lagi babat ya Ma ya oleh-oleh bangsa minyak naon segala rupinya iya Mada rejek kiti amin atau rejek kiti rencangan itu nah nitip yang Abah tadi namanya rokok atau genan Oh nyatu syukur ayo gitu mah ayo gitu mah syukur satu sarang iya dia jika mau jajan jadi titipan di Kangu jajan sepengnya amin 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 maka sih sehatnya semoga kenabinya mudah-mudahan tiasa kadideng kalau mau kemahnya malunya sedih kumaha eh 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 dulu kesini banyak kepalanya undul-undul mak karena sakit matanya Alhamdulillah sekarang rambutnya udah tumbuh lagi jadi emas ini temen-temen tidurnya disini ya di nah tuh ya tuh disini emas tidurnya kalau malam-malam hari sama aki biasanya cuman akhirnya lagi pulang ke perkampungan dulang paling besok kesini lagi salam aja Ma ya sama Abah kalau ke sini lagi nanti insya Allah kalau ada Abah Abah kapan kira-kira kesini lagi nggak tahu ah salam aja ya sama Abah ya udah mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi eh teman-teman akhirnya bisa kembali lagi kesini jenguk emak cuman sayangnya Abah lagi nggak ada atau jadi emak nyata sendirian atau disini sendiri ya ludeng aduh Masya Allah jadi empatnya waktunya nungguin saya ya Ma ya minggu kemudian ternyata saya nggak datang ke sini maaf atum ada saya teh ya di sana juga belum ada rezeki sekarang ada rezeki bisa ngejenguk ke sini Alhamdulillah ya Manya kita waktu itu makan ini ya Ma makan betok ikan betok mak enggak 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 aduh Masya Allah terbaru kalau teman-teman matau sinah eh tak sinah bah payjo samijok mak tasinah Gengjer lah ya dibawa nanti dijualin itu habis panen-panen mak panen genjer ikat oh ikat bisa kembali lagi saya untuk nge-vlog ke lansia yang ada di pelosok dan memang satu hal temen-temen ya Mak Tasinah sama bah Samijo ini memang udah lama tinggal di Saung ini mereka menggarap sawah punya cucunya ya karena kalau lihat dari sejarah dulunya itu kan anaknya sakit sementara cucunya juga mungkin masih belajar rumah tangga ya kan nggak sayang sama orang tua gitu ya temen-temen disini kita harus tetap pandai mendefinisikan bahwasannya tidak ada penelantaran dengan orang tua disini orang tua rata-rata memang temen-temen lebih suka atau lebih tena tentang hidup di nuansa seperti ini ya karena orang tua seperti mereka itu kan kadang survival ya teman-teman menanam memanen memakan menjual seperti itu jadi ini adalah apana tradisi orang tua dulu banget yang dimana apa-apa itu kalau mau harus nanam dulu ya kalau mau makan nasi harus nanam dulu kalau mau makan sayur sayuran harus makan dulu jadi nggak instan ada sebuah perjuangan dimana di dalam sesuatu hal yang kita harus inginkan itu harus berjuang dulu nggak instan gitu ya nggak di seperti zaman sekarang makanya hikmah yang baik adalah dari kisah mereka disini sayang banget bah eh samijonya enggak ada suaminya emaknya jadi lagi pulang enggak apa-apa maka ibadah pamit wihnya enggak wios badengabujang aku persembahkan ini padamu mak tapi maku persembahkan ini kepadamu ku persembahkan ini kepadamu Maya sehat-sehat banyak doakan abdi insya Allah ke air rezeki kadir-adai emaknya ayah tinggah mamah tinggah bari saya mau punya anak laki 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 saya juga anak emak sehat-sehat banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman kita saatnya pulang kata beliau beliau punya anak satu-satunya itu laki 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 banget inget saat anaknya sama saya teman-teman mencari kita hari ini bisa membahagiakan laki-laki tetap support channel ini agar terus bisa memberikan kebahagiaan-kebahagiaan lagi untuk para wanita yang ada di pelosok seperti ini atau jauh dari itu tidak tahu selalu yang terjadi selamat menikmati